Intro Aparat reserse kriminal khusus Polres Tabes Medan membekuk 8 orang tersangka pelaku penipuan terhadap penyedia jasa aplikasi angkutan online. Para pelaku diduga menggunakan modus dengan cara mengelabui operator angkutan online atau yang biasa disebut dengan orderan tuyul demi meraup keuntungan miliaran rupiah. Dan dari tangan pelaku petugas berhasil mengamankan 29 handphone Android, 1 unit laptop, 4 buah kartu ATM, dan 4 unit mobil. Kedelapan pelaku penipuan terhadap memanipulasi sistem elektronik perusahaan angkutan daring masing-masing berinisial SS, YAG, DDH, KS, AM, APA, DSG, dan AG. Keseluruhan tersangka digiring petugas untuk menjalani gelar perkara di halaman Polres Tabes Medan. Para pelaku berhasil ditangkap di saat beraksi di salah satu warung di kawasan jalan Melati Raya Kota Medan. Dalam praktiknya, pelaku berbekal aplikasi khusus yang digunakan sebagai pemalsu lokasi. Dengan begitu mereka bisa leluasa mengatur titik GPS sesuai kehendak tanpa berpindah tempat seolah-olah menjalankan pengantaran penumpang. Untuk melancarkan perbuatannya, pelaku diketahui membeli akun pengemudi angkutan online yang dipasarkan di forum jual-beli. Dengan jumlah lebih dari satu identitas yang berbeda. Komplotan sindikat ini mengaku beroperasi sejak bulan Oktober 2017 dan hingga kini para pelaku meraup untung hingga 120 juta rupiah. Sementara kerugian pihak jasa aplikasi mencapai miliaran rupiah. Kapol Restabus Medan Kombespol Dadang Hartanto menjelaskan soal marakai praktek orderan tuyul yang dianggap merugikan perusahaan karena pelaku mendapatkan insentif yang besar tanpa harus bekerja. Jadi, kecurigaan ini diawali pada tanggal 10 Februari. Ada laporan dari pergunaan grep pada driver-driver tertentu itu prestasi atau kinerjanya itu setelah dihitung-hitung sepertinya tidak masuk secara logika. Yang mungkin biasanya orang berkinerja bintang, yang dipakai bintang mereka. Empat gitu, mereka sampai lima. Dari analisa data tersebut, kemudian dilaporkan kepada kita. Kepada pihak pemeriksaan. Kemudian kita lakukan penyelidikan. Dari mulai tanggal 10 sampai kemudian kita tanggal 9. tanggal 9, kebetulan kita menemukan posisi mereka kelompok sindikat yang membentuk suatu kelompok di tempat tertentu, yaitu di suatu rumah makan, di jalan Melati Raya. Dan akibat perbuatannya, kini kedelapan pelaku terpaksa harus mendekam di sel tahanan Polresta Besmedan dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun atau denda 12 miliar rupiah. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata!